Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono bekerjasama dengan Kepolisian Risor atau Polres Nganjuk, Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penyuluhan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas dan wawasan kebangsaan. Berikut komentar Kabak Sumberdaya Manusia Polres Nganjuk, Kompol Burhanuddin, dan pengasuh Pempes Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, terkait kerjasama penyuluhan Kamtipmas dan wawasan kebangsaan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah bisa silaturahim di Pondok ini. Kebetulan saya diperintahkan oleh Bapak Kapolres, semua wakili Bapak Kapolres terkait untuk materi menyampaikan situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah kita sudah tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, Mubalek Mubalekho, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti, ini mungkin bekal untuk nanti disampaikan kepada seluruh masyarakat maupun keluarganya. Ini pasti harus kita lanjutkan karena ini bukan sebuah kepentingan ya, tapi sebuah kebutuhan ya. Karena negara ini harus kita selamatkan. Dan yang sering saya katakan bahwa dari keberitaan pribadi atau penginstitusi, bahwa anak-anak kita yang dulunya di Pondok Pesanten masih dalam satu frame itu punya ilmunya sama, kefamanya sama, punya tujuan yang sama. Tapi begitu terjun dengan masyarakat, terkontaminasi oleh virus-virus yang membahayakan sekarang ini, yang sering kita sebut dengan radikalisme, intolerasi dan sebagainya. Dan itu tidak hanya efek dampaknya negatifnya, tidak hanya pada personal, tapi pada bangsa ini, bangsa yang besar ini. Yang jelas NKRI ini harus kita selamatkan. Maka kami berusaha menggandeng semua pihak yang berkepoten di bidangnya masing-masing, untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak kita, dalam daya, 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 baling-baling, latini, supaya terjun ke masyarakat nanti. Selamat untuk dirinya, keluarganya, dan bisa menyerahkan bangsa secara umum. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.